Sikumbang Merah Penghisap Kembang Jilid 23 Asmaraman SKH Oping HOO Toh aku, sekarang tiba giliranmu Aku pun ingin sekali mendengar riwayatmu, tentu hebat Maukah engkau menceritakan kepadaku? Toh aku tanya gadis itu dan mereka kini duduk di belakang rumah Di atas bangku dalam taman yang bermandikan cahaya matahari pagi Tidak ada yang menarik, Goat Moi Ayahku juga seorang pangcu, ketua dari Pek Simpang di daerah Konggoan Amat jauh dari sini, jauh di barat sana Sejak kecil aku mempelajari ilmu silat Dan sekarang ini aku sedang melakukan perjalanan untuk meluaskan pengalaman dan memperbanyak pengetahlan Kebetulan saja aku lewat di sini dan bertemu dengan kalian berlima Hanslong memang tidak suka banyak bercerita tentang dirinya Dan agaknya hal ini terasa pula oleh Cigoat Maka gadis itu pun tidak mendersak Hanya ada satu hal yang agaknya sejak tadi mengganjal di hati Cigoat Dan kini dengan memberanikan diri, dengan kedua pipi berubah kemerahan ketika ia menatap wajah pemuda itu Ia berkata, Toh aku, ku rasa usiamu jauh lebih tua daripada aku yang berusia 18 tahun Jelas bahwa ucapan ini memancing keinginan taunya tentang usia pemuda itu Hanslong tersenyum Tentu saja aku jauh lebih tua, adik Cigoat Aku sudah berusia 22, hampir 23 tahun Ah, kalau begitu tentu engka sudah berkeluarga, taako, kata gadis itu Cepat dan sambil lalu, seolah acuh Mendengar pertanyaan ini, Hans yang merasa betapa hatinya tertusuk karena dia teringat kepada siangkaan bilian Gadis yang dicintanya dan yang telah menolaknya Cigoat, telah, berterus terang kepadanya Dia pun sudah sepantasnya berterus terang Sekalian memperoleh kesempatan untuk menyalurkan rasa penasaran dan kekecewaannya Seperti juga engkau, tadinya aku sudah ditunangkan oleh buru-buruku Akan tetapi pertunangan itu gagal Gadis itu terbelalak, memandang dengan matanya yang jeli Dan bayangan senyum menghilang dari ujung bibirnya Iya, iya juga Mati Hans yang menggeleng kepala dan menghela nafas Ia menolak untuk berjodoh denganku Ah gadis itu mengeluarkan suara keluhan lirih Tak mungkin, tak mungkin Hans yang mengangkat muka Memandang dengan sinar mati heran Apanya yang tidak mungkin Goat Moi bagaimana mungkin seorang gadis menolak engkau untuk menjadi jodohnya Tiba-tiba gadis itu berhenti bicara dan menundukkan mukanya yang kemerahan Karena ia merasa betapa ia telah kelepasan bicara Begitu saja mengeluarkan suara hati melalui mulutnya Hans yang tersenyum pahit Lalu dia pun meninggalkan gadis itu Menuju ke kamarnya Malam itu Hans yang tak dapat tidur Gelisah Percakapan dengan Cigoat tadi membongkar kenangan lama Membuat wajah Bilian selalu terbayang di depan mata Mendatangkan rasa rindu yang hebat Ketika Cigoat menawarkan makan malam Dia mengatakan bahwa dia tidak lapar dan minta kepada gadis itu untuk makan malam sendiri Taruh saja di atas meja Nanti kalau aku lapar Aku akan mengambilnya sendiri Cigoat Moi Katanya dengan lesu Agaknya Cigoat juga melihat sikap pemuda yang lesu itu Maka ia pun tidak berani lagi mengganggunya Tadi ketika makan siang pun pemuda itu hanya makan sedikit dan tidak banyak bicara Malam telah larut Hans yang masih rebah termenung Tidak dapat pulas Tiba-tiba pendengarannya yang tajam menangkap suara di belakang rumah Dia menjadi curiga dan cepat diaturun dari pembaringan Mengenakan sepatunya dan berindap keluar dari kamarnya Cepat menuju ke belakang rumah Kiranya yang menimbulkan suara itu adalah Cigoat Gadis itu keluar dari rumah menuju ke kebun di belakang Membawa buntalan Hans yang menahan diri tidak menegur Hanya membayangi dengan perasaan heran apa yang akan dilakukan gadis itu pada malam hari begini Cigoat berhenti di dekat bangku panjang di mana pagi tadi mereka duduk bercakap-cakap Lalu ia meletakkan buntalan di atas bangku dan membukanya Kiranya buntalan itu terisi alat-alat untuk bersembahyang Seperti hiu SWA, dupa biting, dan lain-lain Dan gadis itu lalu meletakkan semua persiapan sembahyang ke atas bangku Menyalakan hiu dan bersembahyang Dan gadis itu mengecapkan kata-kata permohonan dengan suara bisik-bisik Merasa yakin bahwa tidak mungkin ada orang yang akan mendengar suaranya yang lirih Kebun itu sunyi dan kosong Dan andai kata ada orang di dekatnya pun tidak akan dapat menangkap kata-kata doa yang diucapkan sambil berbisik Ia salah perhitungan Orang biasa mungkin tidak dapat menangkap kata-kata bisikan itu Namun pendengaran Hans yang lain daripada orang biasa Biarpun jarak antara dia yang berada di balik batang pohon tidak terlalu dekat dengan gadis itu Namun di tempat yang sunyi itu Dia mampu menangkap kata-kata doa gadis itu dengan jelas Dan gadis itu berdoa untuk dia Gadis itu bersembahyang untuk dia Antara lain yang didengarnya adalah kata-kata yang membuatnya terharu sekali Kemaya Tuhan, Tuhan dari bumi dan langit Dengarlah permohonan saya ini Kalau sampai terjadi perkelahian dengan Kim Lian Pang Lindungilah toa kopek Hans Yong Berilah kemenangan padanya atau andai kata di akalah pun Lindungilah dia Jangan sampai aku kehilangan dia pula Ya Tuhan Karena dialah satu-satunya orang yang menjadi tumpuan harapanku Dialah satu-satunya orang yang ku cinta dengan seluruh jiwa ragaku Hans Yong tidak dapat mendengarkan terus Dia sudah berkelebat pergi Jantungnya berdebar dan mukanya terasa panas Gadis itu jatuh cinta padanya Sampai di dalam kamarnya Kembali dia termenung Sekali ini bukan membayangkan wajah Bilian Yang terbayang adalah wajah Cigoat Gadis yang bersembahyang untuk keselamatannya Gadis yang takut kehilangan dia Yang mencintanya dengan jiwa raganya Pada keesokan harinya Dia bersikap biasa Akan tetapi sekarang baru dia mengerti akan pandang macu gadis itu yang tadinya dianggap aneh Pandang macu gadis itu ternyata penuh dengan sinar kagum dan cinta Hal ini membuat dia merasa rikuh sekali Akan tetapi dia pura-pura tidak tahu dan merasa semakin kasihan kepada gadis itu Kalau saja Cigoat tahu bahwa hatinya telah melekat kepada bayangan Bilian dan bahwa tidak mungkin ada gadis lain di dunia ini dapat menjatuhkan cinta hatinya Dia hanya mencinta Bilian seorang dan andai kata dia dapat mencinta gadis lain tentu tidak seperti cintanya kepada Bilian Dalam waktu sepekan, siaplah sudah pasukan yang dikumpulkan oleh Ong Pang Chu Mereka itu adalah orang-orang gagah dari beberapa perkumpulan silat yang pernah menerima penghinaan dari Kim Lian Pang Jumlah mereka tidak kurang dari 200 orang Dan tentu saja mereka yang bersedia membantu adalah para anggota perkumpulan silat yang rata-rata memiliki ilmu silat yang lumayan dipimpin oleh ketua atau guru masing-masing Tentu saja para pimpinan ini pun liai, setingkat dengan ilmu kepandayan Ong Pang Chu dan jumlah mereka ada 6 orang 6 orang ini dipertemukan dengan Han Song dan mereka semua merasa kagum kepada pemuda itu ketika mereka mendengar betapa Han Song adalah seorang di antara para pendekar yang pernah mebasmi gerombolan pemberontak yang dipimpin Mendiang Lian Hai Giam Lo Mereka mengadakan perundingan dan menyusun siasat Pada hari yang ditentukan, Pek Tiaw Pang Chu Ongo Kahi berdiri di lareng bukit Kim Jiansan dekat puncak Dan beberapa orang anak buahnya melepas anak panah berapi ke arah puncak Setelah beberapa kali melepas panah berapi yang diantaranya ada yang membakar daun-daun kering dekat puncak Pek Tiaw Pang Chu Ongo Kahi lalu mengeluarkan teriakan nyaring sambil mengerahkan tenaga hikang Hai ii, para pimpinan KLM Jianpang Kalau kalian memang gagah perkasa, turunlah dari puncak dan mari kita bertanding sampai seribu juru sampai tiga kali Tidak ia mengulang teriakannya itu, kemudian dia bersama semua pasukan yang telah siap di tempat itu, bersembunyi Hanya Han Song seorang yang menanti di lapangan rumput di lareng bukit itu, dengan sikap waspada dan hati-hati Tak lama kemudian, nampak bayangan orang berkelebat dari atas dan tahu-tahu di es itu telah berdiri seorang pria muda yang tampan dan gagah Tadinya Han Song mengira bahwa ketua Kim Lianpang, yaitu Sim Kililong yang muncul sendiri Akan tetapi setelah dia memperhatikan, yang muncul itu adalah seorang pria muda berusia kira-kira 30 tahun yang tidak dikenalnya Pria ini tinggi besar, wajahnya berkulit putih dan tampan gagah, matanya mencorong aneh Pria ini bertangan kosong, namun sikapnya yang tenang itu, tanpa senjata, dan pemunculannya yang tiba-tiba bagaikan setan, sudah menunjukkan bahwa dia seorang lawan yang tangguh Pria itu bukan lain adalah Teng Chun Se Para pimpinan Kim Lianpang marah bukan main melihat serangan anak panah berapi itu Walaupun anak panah yang diluncurkan itu tidak sampai mencapai puncak dan tidak mengenai perumahan Kim Lianpang Namun cukup mengejutkan, apalagi ada beberapa batang anak panah berapi yang sempat mengakibatkan kebakaran ketika mengenai daun-daun kering di atas tanah Anak buah Kim Lianpang terpaksa harus cepat-cepat memadamkan kebakaran itu sebelum menjalar dan membakar hutan di dekat puncak Ketika mereka mendengar tantangan yang diteriakan Pek Tiaw Pang Cuau Lok KHAI Teng Chun Se segera berkata kepada Sim Kililong dan Ji San Bi bahwa dia akan menghadapi ketua Pek Tiaw Pang itu Hmm, aku yakin dia tidak datang sendirian Tentu banyak kawannya, dan tentu dia membentuk pasukan yang kuat Kalau tidak, mana dia berani bersikap seperti itu kata Ji San Bi yang berhati-hati Aku pun menduga demikian, kata Sim Kililong Tentu aku, engkau keluarlah dan sambut tantangan itu Kami mengikuti dari belakang dan aku akan mempersiapkan anak buah lebih dulu untuk bertahan Kalau-kalau mereka berani menyerang ke atas dan kita harus dapat membasmi mereka Tan Chun Se menyanggupi lalu dia pun berlari turun dari puncak Ketika dia melihat seorang pemuda berdiri seorang diri di lapangan rumput itu Dia pun cepat menghampiri dan mereka kini sudah berdiri saling berhadapan dan saling pandang dalam jarak kurang lebih 4 meter saja Bagaikan dua ekor ayam aduan, mereka itu saling pandang dengan sinar mata penuh selidik Seperti hendak menyelidiki keadaan lawan masing-masing Watak Chun Se yang tinggi hati membuat dia belum apa-apa sudah memandang rendah kepada calon lawan itu Mana dia ketua Pek Tiao Pang yang berteriak menantang tadi tanyanya Kenapa dia bersembunyi dan siapakah engkau Han Suang tersenyum Memang akulah yang mewakilinya untuk menghadapi para pimpinan Kim Lian Pang Di mana adanya ketua Kim Lian Pang? Biarkan dia turun sendiri untuk menandingiku, keparat, engkau hanya datang mengantar nyawa Tidak perlu Kim Lian Pang Chu yang maju sendiri, sudah cukup aku untuk menghajarmu Kalau perlu membunuhmu kata Teng Chun Se sambil melangkah maju Sayang, sungguh sayang, seorang muda yang gagah seperti engkau Ternyata hanya menjadi kaki tangan iblis-iblis seperti Sim Kililong dan Jei San Bi Engkau tentu yang bernama Teng Chun Se, bukan? Hem, apa saja yang kau dapat dari mereka? Janji muluk, harta dan juga kecabulan toksin Moli Ji San Bi itu Bukan mendengar ucapan ini, seketika wajah Chun Se menjadi merah sekali Ucapan itu memang tepat menelanjanginya Maka dapat dibayangkan betapa rasa malu membuat dia marah bukan main Tutup mulutmu, keparat busuk bentaknya dan dia sudah menerjang dengan dasyat Kedua tangannya bergerak cepat dan kuat sekali Mendatangkan tenaga yang amat hebat karena dia sudah mengerahkan tenaga Dan mainkan ilmu esilat Tiantai Sin Chiang yang merupakan satu di antara ilmu-ilmu yang ampuh dari CJN Ling Pai Menghadap peserangan yang dasyat JNI, tentu saja Hans Jong tidak berani memandang ringan Dari angin pukulan itu saja dia pun maklum bahwa benar seperti telah diduganya Lawan ini bukan lawan yang ringan Dia pun cepat mengelak Akan tetapi, gerakan Chun Se memang cepat sekali Karena begitu pukulannya luput, tubuhnya sudah membalik dan kembali Dia sudah melakukan serangan yang sambung menyambung Hans Jong berlemcatan ke sana sini untuk menghindarkan serangan-serangan itu sambil memperhatikan gerakan lawan Diam jam dia pun terkejut dan heran Jelas bahwa pemuda ini menjadi pembantu dua orang muda yang amat jahat Dan sepantasnya lah kalau pemuda ini juga seorang tokoh sesat Akan tetapi mengapa gerakan silatnya demikian bersih Bahkan ilmu silatnya sendiri jauh kalah bersih dibandingkan ilmu silat yang dimainkan penyerangnya itu Dia menerima ilmu-ilmunya dari suhu dan subonya Dan memang kedua orang gurunya itu pernah membuat pengakuan bahwa mereka adalah keturunan datuk-datuk sesat Sehingga ilmu mereka pun tidak bersih Betapapun juga, yang menentukan bersih kotornya suatu ilmu adalah pemikainya Demikian suhunya pernah berkata Sudah menjadi kewajibanmu untuk membuat ilmu-ilmu silat kita menjadi ilmu yang bersih Dengan menghilangkan sifat-sifat yang curang dan licik Menghilangkan penggunaan hawa beracun Dan terutama sekali mempergunakannya untuk menentang kejahatan dan membela keadilan dan kebenaran Dan selama ini, dia mentaakti pesan gurunya itu Bahkan setelah dia menerima gemblengan dari Ban Hot Lo Jin Maka ilmu-ilmu dari gurunya dapat disempurnakan dan dibersihkan Setelah mempelajari gerakan lawan sampai belasan jurus Barulah Han Song membalas dan mengingat akan kelihayan lawan Dia pun langsung saja memainkan ilmu silat Pek Hang Sin Chiang yang didapatkannya dari Ban Hot Lo Jin Begitu dia memainkan ilmu silat ini, maka terkejutlah Chun Se Angin menyambarnya membarbagaikan badai Dan ketika lengannya bertemu dengan lengan lawan Dia terdorong sampai terhuyung ke belakang Karena terkejut, setelah berdiri tegak kembali Dia tidak segera menyerang lagi Melainkan memandang dengan mata mendelik Penuh rasa penasaran dan marah karena malu Singgok ketika tangan kanannya merabat pinggang Tiba-tiba berkelebat sinar remas dan pedang pusaka Hang Chu Chiang telah berada di tangan kanannya Keparat dia membentak sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah Han Siong Sebelum kubunuh engkau, katakanlah siapa namamu agar jangan engkau mati tanpa nama Han Siong tersenyum Pemuda bernama Teng Chun Se ini bukanlah orang yang dicarinya Yang ingin dilawannya adalah Sim Ki Leong Akan tetapi bagaimanapun juga, pemuda di depannya ini merupakan seorang pembantu yang amat liai dari Sim Ki Leong Bahkan mungkin tidak kalah dibandingkan dengan Ji San Bi Maka harus ditundukan, apalagi pedang yang berada di tangannya itu jelas bukan pedang biasa Melainkan sebatang pedang pusaka yang ampuh Dari sinarnya saja dia sudah tahu bahwa pedang tipis yang tadi menjadi sabuk itu amat berbahaya Padahal, dia sendiri sudah tidak memiliki pedang Karena pedang pusaka kuan impok yang pemberian gurunya yang juga menjadi tanda ikatan jodoh telah dia kembalikan kepada suhu dan subonya Biarlah, dia ingin menguji dulu sampai di mana kelihayan lawannya itu Hem, namaku Pekon Siong, kawan Lebih ku sayangkan lagi bahwa pedang pusaka sebaik itu akan kau pergunakan untuk kejahatan Cunsa belum pernah nama Pekon Siong, maka nama itu tidak ada artinya apapun baginya Juga dia melihat lawannya itu masih belum mengeluarkan senjata Sebagai seorang yang amat menghargai diri sendiri, Cunsa merasa penasaran sekali Dia tentu saja tidak mau dianggap pengecut menyerang orang tanpa senjata dengan pedang pusakanya Maka dia menantang Pekon Siong, tidak perlu banyak cakap Keluarkan senjatamu Honsiong menggeleng kepalanya Aku tidak memegang senjata, dan kalau engkau mengira aku takut menghadapi pedangmu, engkau keliru Aku akan melawan pedangmu dengan tangan kosong, manusia sombong Jangan salahkan aku kalau tubuhmu akan terbabat menjadi beberapa potong Lihat pedang terdengar suara berdesing dan nampak sinar emas menyambar ke arah leharnya Honsiong kagum sekali Pedang itu merupakan pusaka ampuh, akan tetapi juga digerakan oleh tangan ahli Dia cepat mempergunakan ginkangnya untuk meloncat dan mengelak Namun, pedang itu bergerak terus dengan amat cepatnya sehingga Honsiong terpaksa harus berloncatan ke sana sini Dia semakin kagum Tentu saja ilmu pedang lawan itu hebat karena Cunsa memainkan ilmu pedang dari Cienlingpai yang mengandung unsur ilmu pedang Siangbok Kiamsut yang amat tinggi tingkatnya Walaupun dia tidak menguasai sepenuhnya Siangbok Kiamsut, namun cukuplah untuk membuat dia menjadi seorang ahli pedang yang amat lihai Namun, sekali ini Cunsa berhadapan dengan seorang lawan yang memiliki tingkat lebih tinggi dalam ilmu silat Honsiong masih lebih pandai, baik dalam ilmu silat maupun lebih kuat dalam ilmu Sinkeng dan Ginkeng Maka, biarpun Cunsa menyerangnya bertubi-tubi, tubuh Honsiong berkelebatan dan selalu terhindar dari sambaran pedang Bahkan kini Honsiong mulai membalas dengan serangan yang tidak kalah ampuhnya, walau hanya mempergunakan tangan dan kaki Dengan pelhang Sintiang, Honsiong bahkan beberapa kali membuat Cunsa terdesak dan terhuyung Bahkan pernah pedang pusaka Honsiong di tangannya hampir terlepas ketika lengan kanannya terkena tendangan kaki Honsiong Kini Cunsa mulai terdesak Hai Iit Cunsa yang menjadi penasaran sekali, dengan nekat memutar tubuh setelah tadi menghindarkan diri dari tendangan kaki kiri Honsiong Lalu sambil berputar, pedangnya menusuk ke arah perut lawan Hem, Honsiong membentak dan tangan kirinya mendorong dari samping Dengan tangan kosong, dengan telapak tangannya, Honsiong mendorong pedang yang luar biasa tajamnya itu Plakak pedang itu terpukul menyerong dan pada saat itu, tangan kanan Honsiong sudah menampar ke arah kepala lawan Cunsa terkejut bukan main Telapak tangan lawan itu mampu menangkis pedangnya, dan kini tiba-tiba ada angin menyambar ke arah kepalanya Dia miringkan tubuh dan menarik kepalanya ke belakang Plak pundaknya terkena serempetan telapak tangan Honsiong dan Cunsa terpelanting Dia terkejut, lalu bergulingan menjauh sambil memutar pedang melindungi tubuhnya Ketika dia mi loncat bangun, ternyata lawannya tidak mengejar, melainkan berdiri tegak sambil memandang kepadanya dengan senyum Mulailah Cunsa merasa jerih karena dia maklum bahwa dia menghadapi lawan yang memiliki ilmu kesaktian Pada saat itu nampak bayangan berkelebat dan ternyata Sim Kiliong sudah berdiri di es itu Sim Kiliong dan Pak Honsiong berdiri saling pandang dengan sinar mata mencorong Mereka memang sebaya dan bentuk tubuh mereka juga sama Keduanya sama tampan, hanya sikap Kiliong lebih halus, kehalusan yang menyembunyikan keliaran yang terkendali Dan matuk Kiliong kadang-kadang mencorong aneh dan kejam, sedangkan Honsiong sebaliknya selalu bersikap tenang sekali Kiliong segera mengenal Honsiong mengangguk-angguk dan dia pun hem, kiranya engkau yang datang memikin ribut Pek Honsiong, ternyata sekarang engkau telah menjadi jagoan yang mewakili Pek Tiaupang Berapakah dia membayarmu? Apakah dibayar dengan puterinya yang cantik itu kalau orang lain yang menerima ejekan dan penghinaan ini, tentu akan menjadi marah Namun, Honsiong adalah seorang pemuda gembelengan Dia hanya tersenyum dan menjawab dengan halus pula Sim Kiliong, engkau tahu siapa engkau dan siapa aku Setelah gagal membantu pemberontakan mendi yang lem hai giam lo dan engkau beruntung dapat meloloskan diri Kini engkau melakukan kejahatan baru dengan menguasai semua perkumpulan yang kau peras Mempengaruhi para pejabat daerah dan bersekutu dengan orang-orang jahat Engkau melakukan pembunuhan semena mena Dan engkau tahu bahwa aku selalu, sejak menentang lem hai giam lo sampai sekarang Selalu akan menentang segala macam bentuk kejahatan Aku bukan sekedar wakil Pek Tiaupang, melainkan wakil seluruh masyarakat yang menderita karena kejahatanmu Aku sudah mendengar bahwa engkau bersekutu dengan Tok Sim Moli Di mana ia sekarang? Mengapa tidak keluar sekalian? Berkata demikian, Honsiong menendang sebuah batu sebesar kepalan tangan yang berada di depan kakinya Batu itu meluncur ke arah semak-semak dan tiba-tiba saja batu itu tertangkis dan runtuh Dari balik semak-semak muncullah Tok Sim Moli Ji Sandi Diikuti oleh tiga orang pria berusia lima puluh tahun lebih yang kesemuanya berjubah pendeta Dengan rambut panjang digelung ke atas seperti Tosu, pendeta agama Tzu Melihat munculnya wanita cantik ini, senyum di bibir Honsiong Mi lebar Nah, sekarang baru lengkap, semua biangkeladi kekacauan telah berkumpul Di sini ucapan ini dikeluarkan agak keras karena memang merupakan isarat bagi O Pang Chu dan kawan-kawannya Untuk mulai dengan penyerbuan mereka ke puncak Kim Lian San Pek Honsiong, selamat berjumpa dan selamat jalan ke neraka Kata Ji Sandi sambil mencabut sepasang pedangnya Sekaranglah saatnya kami membalas dendam atas kekalahan kami dahulu Sim Kiliong yang sudah maklum akan kelihayan Pek Honsiong Tidak malu-malu lagi untuk mencabut pula senjatanya Yaitu Gin Hwe Akyam yang berkilauan seperti perak Melihat betapa tiga orang muda yang jahat dan lihai itu sudah mencabut senjata masing-masing Dan dia tahu bahwa seperti juga cunsek Kiliong memegang sebatang pedang pusaka ampuh Honsiong lalu mengerahkan tenaga saktinya Sepasang matanya memancarkan cahaya aneh Dan suaranya terdengar melengking tinggi penuhi Bahwa ketika dia berkata kalian bertiga hendak mengeroyoku Baik, aku pun siap untuk melayani kalian satu lawan satu Lihat, aku telah menjadi tiga orang seperti kalian Tiga orang muda itu terbelalat, terkejut bukan main melihat betapa tubuh Honsiong itu terpecah menjadi tiga Dan kini di depan mereka berdiri tiga orang pet Honsiong Jis Lin Bi maklum akan kekuatan sihir yang dipergunakan Honsiong Dan memang ia sudah siap untuk menghadapi kemungkinan itu Maka ia cepat berseru sambil menoleh ke belakang Sam Wisu Siok, paman guru bertiga Tolong bantulah kami Jis An Bi adalah murid mendiang Min San Moko Seorang bekas tokoh Pek Lian Kau yang selain pandai ilmu silat Juga pandai ilmu sihir Jis An Bi sendiri tidak mempelajari ilmu sihir selengkapnya Hanya ilmu guna-guna untuk menjatuhkan hati pria saja Akan tetapi, karena gurunya, ia mempunyai hubungan dengan Pek Lian Kau Ketika Kililong menjadi ketua Pek Lian Kau dan ia menjadi pembantu utama dan wakil ketua Maka dalam usaha mereka untuk memperkuat Pek Lian Kau Jis An Bi menemui beberapa orang tokoh Pek Lian Kau dan berhasil memujuk tiga orang pendeta Pek Lian Kau yang terhitung Sute Adik seperguruan, mendiang Min San Moko Untuk membantu Kim Lian Pang Tiga orang Tosu Pek Lian Kau itu menyanggupi dan mereka berada di sana Untuk membantu gerakan-gerakan Kim Lian Pang yang mendatangkan untung besar itu Ketika Han Song muncul, kebetulan mereka berada di puncak sehingga mereka dapat ikut pula turun menghadapi lawan Jangan khawatir terdengar seorang di antara mereka berseru ketika Jis An Bi minta bantuan Mereka pun tadi melihat betapa pemuda itu memergunakan sihir yang amat kuat sehingga mereka sendiri pun terpengaruh dan mereka melihat betapa tubuh pemuda itu berubah menjadi tiga Mereka bertiga itu maklum bahwa kekuatan sihir pemuda itu memang hebat Tanpa menggabungkan kekuatan, mereka tidak akan mampu menandinginya, maka mereka lalu duduk bersila, berganen yang tangan dan mengerahkan kekuatan mereka Seorang di antara mereka, yang berada di sudut KKI, segera mengeluarkan kata-kata yang juga melengking tinggi berwibawa Pemuda itu hanya seorang Yang dua hanya bayangan dan kami perintahkan agar dua bayangan itu lenyap Mereka lalu mengeluarkan suara mengaung-ngaung seperti suara anjing meratapi bulan di tengah malam Suara yang menyeramkan dan mengeluarkan getaran kuat KIK LIONG, CUNG SAK dan SAN BI memandang kepada HANSYONG dan benar saja Dua di antara tubuh HANSYONG itu perlahan-lahan lenyap, tinggal seorang lagi saja Akan tetapi, mendadak menjadi tiga lagi, lalu yang dua lenyap lagi Tahulah mereka bahwa telah terjadi pertempuran kekuatan sihir antara HANSYONG dan tiga orang TOSUB PAK LIANKAW HANSYONG sendiri sebetulnya mampu menandingi kekuatan sihir tiga orang PAK LIANKAW itu Akan tetapi, suara mereka sungguh amat mengganggunya dan kalau dilanjutkan Dalam keadaan adu tenaga sihir itu lalu dia dikeroyok tiga, keadaannya berbahaya juga Oleh karena itu, ketika tiga orang itu mulai menggerakkan pedang Dia pun menyimpan kekuatan sihirnya dan dirinya berubah menjadi satu lagi KIK LIONG sudah menggerakkan pedang din HW AKIAM dan SINAR PARAK menyambar ke arah HANSYONG Pemuda ini cepat mengelak dengan loncatan ke kiri Dia disambut oleh JISANBI dengan sepasang pedangnya Sedangkan di belakangnya CUNSA juga sudah menggerakkan pedang HW AKIAM untuk mengeroyok HANSYONG melihat gerakan mereka dan tahu bahwa sekali ini, dia menghadapi bahaya Tiga orang itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi Dan ketiganya memegang senjata Kalau dia ingin menyelamatkan diri, mudah saja baginya untuk melarikan diri dari tempat itu Akan tetapi, dia harus dapat menahan mereka ini agar OU Pang Chu dan kawan-kawannya dapat menyerbu sarang Kim Lian Pang di puncak Kalau dia melarikan diri, tentu tiga orang ini akan mengamuk dan mungkin OU Pang Chu dan semua kawannya akan terbasmi dan dibantai Tiba-tiba dia mengeluarkan bertakan nyaring dan tubuhnya sudah melayang ke arah JISANBI Wanita ini terkejut melihat tubuh HANSYONG bagaikan seekor burung Garuda menyambar dari atas Ia menyambutnya dengan bacokan sepasang pedannya yang membuat gerakan menggunting dari kanan-kiri Berbahaya sekali gerakan JISANBI ini terhadap tubuh HANSYONG yang sedang melayang dan menyambar turun Namun, hal ini sudah diperhitungkan oleh HANSYONG Melihat wanita itu menggerakan sepasang pedannya, dia pun lalu membuat gerakan dengan tubuhnya sehingga tubuh yang meluncur turun itu tiba-tiba terlempar ke atas membuat poksai, salto, dengan amat cepatnya Tentu saja serangan JISANBI luput dan kini tubuh HANSYONG telah turun di belakang wanita itu JISANBI adalah seorang ahli silat yang lihai Dengan cepat ia memutar tubuhnya, pedannya juga ikut berputar, yang kanan membabat leher lawan sedangkan yang kiri menyusul dengan tusukan ke arah perut HANSYONG sudah siap menghadapi ini Dia merendahkan tubuh sehingga pedang yang menyambar leher itu lewat DL atas kepala, lalu dia menggeser kaki ke depan Tangan kanannya membuat gerakan mendorong dengan pengerahan tenaga SINKANG ke arah tangan SANBI yang menusukan pedang sambil miringkan tubuh menghindarkan tusukan Lepaskan bentaknya dan bentakan ini pun mengandung wibawa memerintah yang amat kuat Tanpa dapat dicegah lagi, pedang itu terlepas dari tangan SANBI dan sudah pindah ke tangan, kanan HANSYONG SANBI terkejut dan cepat ia melempar tubuh ke belakang lalu bergulingan menjauh Akan tetapi ternyata HANSYONG tidak menyusulkan serangan melainkan bermaksud merampas sebatang pedang saja Kini CUN SAK dan KIL yang sudah menyerang lagi dari kanan kiri HANSYONG mengelak dan membalas dengan pedang rampasan, juga dengan tamparan tangan kiri Dia tidak berani menggunakan pedang itu untuk menangkis Biarpun pedang rampasan dari SANBI tadi bukan pedang biasa Melainkan sebatang pedang yang baik sekali walaupun terlalu ringan baginya Namun kalau dipergunakan untuk menangkis pedang sinar remas dan pedang sinar warak dari dua orang muda itu Besar sekali kemungkinan akan patah JISANBI yang marah sekali karena sebatang pedangnya terampas, kini sudah maju pula menyerang Segera HANSYONG merasa terdesak bukan main Dia terpaksa mengeluarkan seluruh ilmu ginkangnya untuk mengelak ke sana-sini dan hampir tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk membalas serangan Bahkan ketika terpaksa dia menangkis Hang Cuk Yam yang menyambar dasyat dari belakang Ujung pedang rampasan itu patah, seperti telah dikhawatirkannya Sementara itu, tiga orang TOSU itu masih duduk bersila dan kini mereka pun membantu pengeroyokan dengan serangan suara mereka Mereka itu membuat suara yang seperti tadi, seperti anjing-anjing melolong, mengerikan dan menyanyat hati Tentu saja hanya HANSYONG yang merasakan gangguan ini, karena memang ditujukan kepadanya Kalau saja dia tidak sedang dikeroyok tiga lawan tangguh ini sehingga seluruh perhatiannya harus dicurahkah untuk menyelamatkan diri menghadapi serangan maut itu Tentu tidak akan mampu melawan suara yang amat mengganggu itu Karena serangan suara ini, makin repotlah HANSYONG Akan tetapi, sorak-sorai dibarengi api dan asap mengepul dari puncak membuat hatinya lega Kiranya Oh Pang Chu sudah berhasil menyerang dengan anak panah berapi yang membakar sarang itu Siasat yang dipergunakan untuk memancing keluar seluruh anak buah Kim Lian Pang dan Hek Topang Tiga orang pengeroyok itu terkejut melihat kepulan asap dari puncak Akan tetapi, meninggalkan HANSYONG yang sudah terdesak itu mereka enggan Karena kalau pemuda lihai ini tidak direbohkan lebih dulu, tetap saja keadaan mereka terancam Mari kita habiskan dia dulu sebelum menyerang yang lain Kata Sim Kililong dan dia pun mengerahkan seluruh tenaga dan mengeluarkan seluruh kepandainya Murid pendekar sadis ini memang lihai bukan main Dan dibandingkan HANSYONG, selisihnya hanya sedikit saja Maka, desakannya yang diikuti dua orang lawannya membuat HANSYONG kembali terhuyung Terpaksa HANSYONG menggerakkan pedang buntungnya menangkis sinar perak yang menyambar ke arah kepalanya Terakak pedangnya kembali patah dan kini hanya tinggal sedikit sisanya Dia membuang gagang pedang itu dan pada saat itu, ujung sepatu kaki kanan Kililong sempat menyambar ke arah pahanya dan dia pun terpelanting Namun, dengan amat cekatan, ketika sinar perak dan sinar emas menyambar Dia sudah melesat lagi ke samping sehingga terhindar dari bahaya maut Tangannya kini sudah memegang sebatang ranting pohon yang dipatahkannya ketika dia meloncat Menghindarkan diri tadi sebatang ranting lebih berguna daripada pedang rampasan tadi yang kaku Ranting yang lentur itu, mudah sekali menerima penyaluran tenaga sinkang dan tidak mudah dipatahkan pedang pusaka Mulailah HANSYONG mi lawan lagi mati-matian Dia belum mau melarikan diri, hendak memberi kesempatan kepada Ong Pangcu sampai Bakru hasil menumpas perkumpulan jahat itu Tendangan yang mengenai pahanya tadi tidak menimbulkan luka karena dia tadi sudah melindungi pahanya dengan kekebalan sinkang Dan kini akibatnya hanya mendatangkan rasa nyeri sedikit Biarpun demikian, tetap saja gerakannya menjadi agak canggung dan dia semakin terdesak Tetutama sekali suara melolong-lolong dari tiga orang tosu itu sungguh membuat dia semakin bingung Tiba-tiba nampak bayangan biru berkelebat dan tahu-tahu di situ sudah muncul lagi seorang pemuda yang berpakaian biru-biru dengan garis pinggir kuning Kepala dan mukanya tertutup sebuah caping lebar dan di punggungnya terdapat sebuah buntalan kain kuning Begitu tiba, pemuda ini tertawa bergelak dan menghampiri tiga orang tosu itu Tangannya membawa sebatang pendek keranting pohon Terima kasih telah menonton!